Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel bawa saya tentunya kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana membuat foto 360 derajat tentunya dengan menggunakan Google kamera dan sekaligus bagaimana cara menginstall Google kamera di Android Oh ya kegunaan dari foto 360 derajat adalah bahwa kita menampilkan sebuah foto dengan area sekeliling tapi kita cukup dengan mengirim satu sudah mewakili keseluruhan foto yang ada di sekeliling tersebut contohnya seperti ini sebelum itu bagi yang baru singgah di channel ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya dengan demikian Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video yuk kita ke caranya bagi yang belum punya aplikasi Google kamera silahkan download linknya sudah saya sertakan di deskripsi lalu install seperti biasa installnya dan ini tanpa konfigurasi dan tanpa root setelah terinstall kemudian tinggal dibuka lalu izinkan 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 lalu kita pergi ke lainnya dan cari yang namanya foto safir lalu tinggal membidikan ke target ke arah mana yang akan kita mau ambil foto 360 derajatnya lalu tinggal klik dan putar putih tanda pada bidikan kamera tersebut jika dirasa cukup tinggal di stop saja dan hasilnya bisa kita upload ke Facebook kenapa Bang enggak video saja kalau bentuknya video yang kita kirim itu tidak bisa di zoom sementara kalau foto ini kita bisa hentikan dimana titik yang akan kita lihat dan kemudian bisa di zoom barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru untuk kalian dan jangan lupa video ini di like di share dan komentar anda sangat saya butuhkan sebagai bahan evaluasi video-video saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh